Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini, dan selalu dalam keadaan sehat, dan selalu dalam berlindungan Allah SWT, Tuhan Imah Isha. Oke, kali ini kita akan belajar sama-sama mengenai duplikasi. Oke, duplikasi itu apa, dan bagaimana, seperti apa, pelan-pelan kita belajar bareng-bareng ya. Oke, di sini untuk materi hari ini, terdapat beberapa ya, di sini itu definisi duplikasi, fungsi duplikasi, hal-hal yang perlu disiapkan dalam proses duplikasi itu, kemudian ada metode duplikasi apa saja, prosedurnya bagaimana, dan yang terakhir ada syarat mutlak ketika kita melakukan duplikasi. Oke, yang pertama mengenai definisi dan jenis duplikasi. Di sini duplikasi, seperti orang alam tahu, menduplikit atau mengkopi ya. Halnya, seperti halnya juga di sini, menduplikasi radiograf atau membuat yang kedua dari radiograf yang pertama, dengan kualitas citra yang relatif sama. Jadi menduplikat radiograf menjadi radiograf yang lain, di mana kualitas yang dihasilkan sama dengan yang orisinal. Kemudian, dari segi hasil akhir, di sini duplikasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, enlarged copy, yaitu ukuran hasil duplikasi lebih besar dari asli, kemudian ada pasti milik copy, ukuran duplikasinya sama dengan asli, dan yang terakhir, miniatur copy, atau ukuran hasil duplikasi lebih kecil dari aslinya. Oke, fungsi duplikasi itu apa aja sih? Nah, di sini ada dua ya, berkait untuk fungsi yang utama, yaitu membuat jalinan radiograf asli, dan untuk fungsi yang lain, yaitu kebutuhan medis, pendidikan, penelitian, demonstrasi, pameran, dan pelatihan, yang tergantung dari tuan masing-masing, ya. Kalau di sini kita fokus hanya sebagai salinan dari radiograf aslinya saja. Oke, hal yang perlu disiapkan dalam duplikasi, yaitu ada radiograf asli, film yang akan dipakai, dan diduplikat, kemudian film duplikasi itu sendiri, atau film baru, dan sumber cahaya, serta flat glass atau gaca datar. Nah, di sini untuk syarat radiograf asli atau ori yang orisinil, yaitu memiliki posisi pasien yang sama, kontras yang sama, dan tingkat unsubness yang sama. Di mana untuk yang film positif atau mas, yaitu film positif yang dibuat dari salah satu radiograf original atau asli, di mana radiograf yang dibuat mas harus dipilih dari salah satu original, tetapi biasanya dipilih dari radiograf yang tidak terdapat kontras media atau foto polos, ya. Jadi di sini film yang tidak menggunakan media kontras, hanya foto radiograf biasa atau foto polos. Nah, kemudian untuk film duplikasi memiliki karakteristik apa aja sih, yang di sini bisa dilihat, yang pertama ada signal emulsi, yang kedua bekerja pada efek solidisasi, bisa diproses secara manual-manual otomatis, dan film yang blue sensitif atau pekat terhadap tentang cahaya UV. Oke, di sini kita masuk ke metode duplikasi, ada dua macam, sama kayak substraksi, ya, ada radiografi dan fotografi. Kemudian untuk metode duplikasi radiografi, di sini untuk alat dan bahannya terdiri dari radiograf asli, kaset film baru atau film yang hasil dari duplikasi, kertas hitam ukuran radiograf asli, kemudian ada pesawat jenat X, dan perlengkapan processing film. Kemudian metode fotografi, hampir sama, di sini membedakan red glass, kaca jatar untuk membedakan agar film duplikasi dengan film asli, menempel sehingga tidak ada celah, ya, dan sumber cahaya otomatis, ya, di sini menggunakan cahaya, yang mana sumbernya bisa memakai 275W, 8W, UV, LP, kemudian normal exposure, ya, di sini pra-exposure dengan cahaya putih, 1,5 detik, yang diperlengkapan UV, 0,4 detik, kemudian matematis ada juga perlengkapan processing film. Nah, di sini untuk yang pertama, ya, prosedur duplikasi menggunakan metode radiografi. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, membuat radiografi yang akan menjadi objek duplikasi radiograf asli, ya. Kemudian membuat radiograf mass, atau radiograf positif. Untuk langkah-langkahnya, yaitu di dalam kamar gelap, membuka kaset, nah, proses loading, ya, kemudian mengambil kertas hitam, letakkan di bagian bawah, kemudian letakkan film baru di atas kertas hitam, dan radiografi asli sebagai objek berada di paling atas. Kemudian tutup kaset dan expose tanpa objek, jadi bener-bener hanya film itu aja, ya, atau match receptor itu aja yang dipakai, dengan faktor expose yang telah ditetungkan, dengan densitas kurang lebih satu. Nah, kemudian setelah itu, radiograf, sil expose dalam prosesi film di dalam kamar gelap. Ini hasil untuk film negatif, positif, maaf, ini untuk film aslinya, ya, yang akan diduplikasi, di mana bisa dilihat, untuk yang film yang akan diduplikasi, memiliki gambaran big-ground putih, atau lusen, sedangkan objeknya, eh, untuk yang big-ground, maaf, opak, yang dalam objeknya, lusen, sedangkan yang film mask, berkebalikannya, ya. Nah, kemudian membuat duplikasi itu sendiri. Mengkalangannya seperti apa sih? Jadi, di dalam kamar gelap, membuka kaset proses loading, dengan sesunan seperti ini, ya, screen depan, film asli, film baru, kertas hitam, sesuai dengan ukuran yang paling bawah. Film mask, diletakkan yang paling atas. Kemudian dilakukan oik expose, tanpa objek, sama ya, menghasilkan densitas kurang lebih satu, atau eksposisi GV50, MAS200, MAS, MA200, ya, maaf, AS, 0,02, FD100 cm. Kemudian ada doktor dari eksposi dan lakukan processing dalam kamar gelap. Nah, ini hasilnya tadi, untuk proses dari duplikasi sama dengan hasil yang original. Nah, di sini dapat dilihat dari hasil duplikasi metode radiografi, di mana radiograf asli, seperti kalian bisa lihat, untuk radiograf asli yang radiograf seperti biasanya, kemudian melakukan radiograf MAS, atau kontrasnya, ya, gambarnya itu berbeda. Yang tadinya lusen menjadi upak, yang upak menjadi lusen, kemudian dibalikkan lagi ke proses duplikasi itu sendiri, sehingga menghasilkan gambaran yang relatif sama dengan radiografasi. Di sini hanya sedikit terjadi miss, ya, yang dapat menyebabkan unsubness, ya, di sini kontrasnya agak beda. Oke, kemudian untuk metode yang kedua, yaitu metode fotografi, untuk langkah-langkahnya sama saja, untuk yang radiograf hanya sumber cahayanya dia menggunakan flash HP, di mana dilakukan dengan menurunkan cahaya ke atas kamar gelap selama beberapa detik, kemudian dilakukan processing film. Ini ilustrasinya sama, kayak yang hidografi. Kemudian metode publikasinya, untuk prosesnya juga hampir sama dengan yang radiografi, hanya sumber cahaya lagi ya, lagi-lagi yang menjadi pembeda. Di sini menggunakan sumber sinar flash HP dengan memanfaatkan cahaya ke atas kamar gelap, kemudian akan processing. Ini ilustrasinya juga sama kayak radiografi. Nah, ini hasilnya juga sama ya, kayak yang radiografi, bagaimana untuk yang radiografi asli, yang lusen ya tetap di bagian background, yang opak hanya di bagian objek dari radiografi mas, kebalikan dari radiografi asli, kemudian ada radiografi publikasi. Nah, ini dapat dilihat kualitasnya ambil sama, hanya kontrasnya yang berbeda. Di sini bisa jadi karena betapa celah ataupun kurang lekatnya peletakan dari media-media yang digunakan dalam proses duplikasi itu sendiri, sehingga menghasilkan subness pada citra yang dihasilkan. Nah, ini serat mutlak dalam duplikasi sehingga tidak terjadi kesalahan kayak tadi ya, dimana untuk pembuatan duplikasi antara film duplikasi dengan film asli harus seragam dan tidak ada celah. Karena misal ada celah kayak tadi, itu menghasilkan gambaran kontak ataupun jika kontak antara keduanya kurang, maka terjadi angsa penas atau tingkat ketajaman ataupun kontras densitas seperti itu menjadi kurang optimal. Oke, sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Sedikit seperti biasa ada kata-kata yang bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Mulailah, beranilah, dan berjelajahilah untuk menjadi bijak. karena kebijakan menjadi dasar kita untuk selalu mengambil sikap yang positif dan bermanfaat bagi orang lain. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Stay safe, stay at home. Udang-dang kita selalu dalam menimanya. Amin. Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh.